Intro Halo semua salam jumpa ketemu lagi kita di konten ada apa hari ini dan Seperti biasa nanti yang belum subscribe di subscribe dulu Tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan Kalau sudah mari kita lanjut Baik teman-teman netizen yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kalian semua Dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan Terus diberikan Tuhan yang maha kuasa Pemilik langit bumi dan seluruhnya Nah seperti biasa saya Rudy Hartono Spiderman pari-pari Kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di ada apa hari ini Intro Baik teman-teman netizen yang luar biasa hari ini Saya ingin mengajak kalian jalan-jalan ke beberapa lokasi ataupun wilayah di luar Sulawesi Tepatnya kita ke Borobudur Baik teman-teman netizen memang Borobudur gitu Sekarang ini berbayar nih masuknya nih Dan ada kenaikan Nah meskipun sebenarnya Kalau saya pribadi sih memang perlu ada kenaikan sih Tapi kalau ada kenaikan Berarti ada peningkatan fasilitas dong Misalnya ada penambahan spot atau apa segala macemnya Biar pengunjungnya lebih nyaman atau apa segala macemnya Yang penting jangan masang eskalator ataupun tangga berjalan di sekitar candinya Itu mah gak masuk akal Jangan itu bisa merusak Merusak apa namanya Merusak estetika candinya Sekarang ini saya berada di kawasan Candi Borobudur Dan disini ada puluhan golden spider yang menjadi daya tarik baru di tempat ini Makanya pengunjung itu banyak yang berselfie Bersuap foto dengan latar belakang puluhan golden spider ini Tidak hanya ada di atas taman bunga tapi juga di atas pohon Nah teman-teman kalian bisa lihat nih Luar biasa banget mereka yang mau datang dan jalan-jalan untuk melihat Candi Borobudur ini Candi ini memang sangat fenomenal dan biasanya menjadi tempat ibadah Oleh masyarakat Buddha kalau gak salah ya Candi Borobudur ini semakin cantik Kehadiran laba-laba ini tentu sebagai daya tarik Bagi mereka yang memang pernah berkunjung ke Candi Borobudur Tapi kembali lagi gara-gara ada tambahan seperti ini Banyak wahana baru yang tentunya menjadi tempat selfie yang lebih menarik lagi Nah yang sebenarnya yang jadi fenomenal disini memang adalah laba-laba emas ini Ini yang menjadi spot baru yang menjadi favorit bagi pengunjung yang ketika datang ke Borobudur Nah meskipun sebenarnya tujuan utama mereka tuh melihat Candinya lebih dekat Tapi akses menuju Candi itu juga sekarang dipercantik dengan banyaknya spot foto-spot foto menarik Yang paling serunya sih kalau pulang ya Kalau pulang itu kita bisa lihat gajah apa segala macamnya Bisa naik gajah juga dan kemudian wisata belanja Nah teman-teman netizen Kalau biasanya saya sih kalau ke Borobudur itu Apa ya biasanya gak cuman ke Borobudur Gue ikut turwisata Turwisata Jawa dan Bali Nah itu biasanya ngongkosnya lebih-lebih ngirit ya Kenapa? Karena biasanya kita ikut rombongan Nah seperti inilah yang saya lakukan Baik teman-teman netizen dari Borobudur Jadi kita hari ini Seperti biasa Kita ingin ngumpulin Satu kantong sampah Di wilayah Pantai Cempai Sore yang parek Ini sampah disini ya lumayan lah Lumayan banyak Banyak yang tertimbun disini Jadi teman-teman bisa lihat sih Sebenarnya setiap hari Setiap hari yang kita kumpulin Banyakan yang ini ya Kebanyakan yang ini Ini yang mendominisasi Di Pantai Cempai Sama yang ini Nah teman-teman netizen setelah mengumpulkan satu kantong sampah Di malam hari ini Saya lanjutkan aja kalian ke Sidrap dulu Kita mau ke Pujasera Pujasera ini adalah tempat nongkrong baru Yang lagi banyak didatengin sama netizen Dan khususnya untuk genset nih Genset Bukan genset yang nyalain Kalau mati lampu nih Bukan Generasi set Seperti misalnya tempat makan ini Ada dapur anugrah Ada juga Apa itu namanya Warung Cuca Rowo Ada Ada mie ayam latte kok Pokoknya banyak banget disini Dan Ada ayam bakar Ayam Apalagi Pokoknya banyak rame disini Kalau misalnya Malam Dan saya kesini sendiri Mencoba beberapa menu Dari Lapak-lapak yang ada disini Kalian bisa lihat teman-teman Dan ada banyak lapak di tempat ini Yang menyiapkan aneka ragam makanan Dan Yang serunya juga sih Ada live music Dimana kita bisa menikmati makanan Sambil menikmati sajian Apa itu Wah Pertunjukan live music lah Dan biasanya Rame banget disini Buat kalian yang suka kopi Juga ada tempat kopinya Ada kopi kolong rumah disitu Yang punya Kopi dengan rasa yang luar biasa Ih pokoknya mantap Terima kasih telah menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sepertinya perjalanan kita untuk hari ini cukup dulu Jangan lupa besok kita akan ketemu lagi Untuk yang belum subscribe di subscribe dulu Tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak Sampai ketemu besok dan salam jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton